Tradisi jemasan pusaka di desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk dibuka dengan iring-iringan berbagai senjata tradisional. Proses pemandian senjata digelar setiap bulan suruh. Dalam kirap ini, para sesepu desa menggunakan pakaian ada jawa dengan membawa 20 pusaka dari Candi Ngetos menuju ke balai desa setempat. Kirap Bedol Pusaka merupakan iring-iringan pusaka untuk mengawali prosesi jemasan pusaka di desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dalam kirap ini pun, para sesepu desa menggunakan pakaian ada jawa dengan membawa 20 pusaka dari Candi Ngetos menuju ke balai desa setempat. Kirap tersebut diiringi musik gamelan dan tari-tarian dari murid sekolah dasar setempat yang menempuh jarak sekitar 1 km. Sesampainya di balai desa, ritual diawali dengan doa bersama dilanjutkan dengan prosesi jemasan pusaka, yakni pemandian pusaka keris menggunakan air dari sedudol. Menurut Ketua Empu Sekaran, Soekarno Dahlan, prosesi jemasan dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada para empu terdahulu yang berhasil membuat pusaka. Fungsi pusaka, selain sebagai senjata, yakni untuk aksesoris yang menunjukkan kewibawaan dan kepercayaan diri. Pusaka yang tijam masih di Bumi Nata saat ini, yang pertama dari pusaka Pugil, yang bentuknya Ritsurong, yang dulunya untuk temen untuk Natah Pugil sebagai saluran air dari masyarakat. Yang selanjutnya ada pusaka dari Pugil, 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 untuk milik warga masyarakat. Pusaka Pugil, ada juga tumba, banyak bermacam-macam tumba. Ada tumba yang dari Mataram juga ada, dari Koro-Kelang, dari pusaka-pusaka Geris, Sengkelat, Nogososro, Nogorojo, Nogosiruman, Nogodike, semuanya itu ada. Yang tidak di jemasi, ini yang bentuk disimakan. Dalam prosesi tersebut, warga juga berhak untuk melakukan pencucian pusaka yang dimilikinya. Proses ini selalu digelar di bulan Suro. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.